Intro Sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, silakan klik tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya, Kisah Perang Alam Dalam kesempatan kali ini, kita sebenarnya akan ngobrol santai membahas mengenai beberapa hal yang ada kaitannya dengan masalah asmoro ataupun pengasian Namun sebelum itu, saya mengucapkan kepada saudaraku semuanya yang beragama muslim Semoga Gusti Allah SWT menerima amal ibadah kita selama satu bulan dan di hari yang penuh dengan kemenangan ini kita mendapatkan barokahnya sama Gusti Allah SWT dan amal ibadah kita diterima dan diri kita diberikan kebaikan dan keberkahan atas semua hal yang telah kita jalankan Kali ini kita sambungkan kembali berkenaan dengan masalah asmoro ataupun pengasian Kali ini saya akan membahas lebih spesifik berkenaan dengan masalah hodam ataupun ruh spiritual yang ada di dalam sebuah ageman Kali ini kita belajar yang dasar dahulu yaitu yang ada di ageman jimat pengasihan Kita ketahui secara seksama bahwasannya dalam ageman jimat pengasihan ini ada ruhnya, ada nyawanya Ruh spiritual ini bisa berwujud lelaki yang tampan ataupun wanita yang cantik disesuaikan dengan seseorang yang memanfaatkan akan ageman ini Saya ingin jenengan meyakini dan memahami akan hal ini terlebih dahulu karena nantinya kita memanfaatkan dan juga menggunakan akan energi ini untuk tujuan meluluhkan hati seseorang Ingat agar jenengan bisa merasakan bahkan melihat ruh spiritualnya perlu tahapan latihan dan tahapan latihan tersebut sudah saya jelaskan dalam buku panduan Setelah jenengan menjalankan beberapa tahapan yang ada dalam buku panduan Jika jenengan menjalankannya dengan maksimal jenengan akan merasakan beberapa gejolak spiritual Gejolak spiritual ini berbagai macam Yang pertama dimulai dari munculnya keyakinan yang begitu maksimal Kemudian jenengan ketika berada di tempat yang sepi ataupun sunyi jenengan merasakan akan kehadiran sosok spiritual yang mana bisa berwujud lelaki tampan ataupun wanita cantik Pertanyaannya di tahapan ini mengapa saya belum bisa merasakannya Untuk tata cara merasakannya nanti akan saya jelaskan di video setelah ini Kita lanjutkan terlebih dahulu berkenaan cara mempraktikannya Kalau mengenai cara merasakannya sebenarnya dalam buku panduan sudah ada Namun kita akan ulas kembali di video setelah ini Setelah jenengan merasakan akan gejolak tersebut Jenengan harus memiliki target terlebih dahulu Jangan baru memiliki ageman baru memikirkan target Ini namanya bekerja dua kali nanti prosesnya tambah lama Makanya pastikan jenengan memiliki orang yang jenengan sukai Salah satu contohnya kita memiliki beberapa contoh wanita Kali ini kita ambil yang namanya Monica Arista Carolina Ini hanya contoh Jenengan sudah memiliki target namanya Mbak Monica Diri kita kan sudah memiliki energi spiritual asmoro Ruh dari jimat ini kan sudah ada dalam diri kita Kita tinggal membaca doa Ataupun mengantongi jimatnya semacam ini Disaku Kemudian jenengan baca Khodam jimat pengasian kemudian ucapkan berkenaan hajatnya Contohnya luluhkan hati Monica agar bisa mencintaiku dengan sepenuh hati Apakah sampai sini saja? Belum Jenengan harus mewujudkan akan energi spiritualnya Untuk mewujudkannya bisa dengan cara telpon Chat ataupun hal-hal lainnya Kalau bisa Malahan jenengan menemui langsung sama targetnya Sebenarnya masih ada beberapa penjelasan lainnya Namun karena waktunya sudah mencapai 5 menit Akan saya bahas pada pertemuan selanjutnya Kurang lebihnya saya mohon maaf jika dalam hal ini Ada beberapa ucapan Ataupun tindakan saya yang kurang berkenan bagi saudaraku semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam dari saya Kisah berang alam Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Salam sejahtera bagi saudaraku semuanya Selamat menikmati